hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke my youtube channel dari Lepati Malah kali ini kalian mau aku ajak grocery time ke superindu nah di video sebelumnya akan aku belanja sambil nge-review gitu ya Rek ya Nah ini selang beberapa bulan Apakah superindu sama seperti yang dulu Rami bisa kalian lihat sungguh sepi ya 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 beginilah orang menganti padahal aku ini belanjanya Sabtu malam Minggu lho Rek tapi ya bisa kalian sendiri Oh iya maaf kalau udah binggu bocor karena ini aku lagi di mama uti jadi di depan itu banyak anak kecil ini Rek main terus mama uti lagi blender kelapa jadi ya maafkan kalau suaranya itu bocor Oh iya untuk yang belum lihat video aku jadi untuk lantai duanya ini itu bioskop re nah nama bioskopnya itu KCM dan aku tidak tahu apa itu kepanjangan dari KCM karena aku sama Pak Su itu belum ke sana Oke seperti biasa kalau mau masuk ke superindu itu di cek suhu dulu sama sekuritinya ya Oke ini selanjutnya bisa kalian lihat sebetulnya ke sini itu mau cari buah Rek tapi kok ya buahnya itu kualitasnya kurang menurutku ini biasa gitulah ya enggak tahu kenapa kok terlihat biasa ya maaf kalau apa superindu ini merasa tersinggung tapi memang ya aku mau lihatnya ya be aja gitu Oke ini kita mau lihat-lihat dulu sebenarnya kesini itu mau cari buah Rek terus pas lihat-lihat buah ya be aja nggak ada yang tertarik ini kita lanjut jalan-jalan dulu nah seperti biasa kalau belanja sama Pak Su itu ya ini keliling dulu kalau aku kan udah di list di otak nanti tinggal ambil ini 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 gitu kalau sama Pak Su itu muter keliling dulu gitu Rek kalau kalian gimana tim aku atau tim Pak Su nanti tulis di kolom komentar ya lanjut ini aku lihat-lihat tahu jadi kemarin itu apa di Instagram itu ada rek resep tahu ini apa tahu saus tiram gitu ya Nah ada yang pakai tahu biasa dan ada yang pakai tahu susu kayak gini terus Pak Su itu sudah tak bikinkan dari tahu yang biasa gitu dicampur telur gitu katanya itu ya enak tapi kebanyakan minyak karena kan ada minyak Wijen terus ada minyak biasa terus ada saus-sausan gitulah rek-rek jadi finishing masaknya itu berminyak karena Pak Su itu tipe orang yang kalau makan itu enggak suka banyak minyaknya gitu rek makanya minyakku hemat hehehe Oh iya gimana kabar minyak goreng di daerah kalian kalau disini itu di Indomaret di Alphamart itu enggak ada rek Nah kalau disini itu kemarin juga masih ada merek-merek yang mahal-mahal itu luka ikan dorang barko terus minyak kelapa gitu Nah ini aku mau ambil yogurt jadi kata Pak Su nanti aja kita keliling-keliling dulu nanti enggak dingin kan ya beginilah kalau belanja sama Pak Su itu Oh iya ngomongin giant sungguh sangat disayangkan kalau giant sekarang sudah gulung tikar ya Rek ya di tempat kalian gimana karena kalau disini itu satu persatu gulung tikarnya yang pertama itu di Diponegoro itu bener-bener dioprol semua barang-barangnya di diskon terus merempet ke sini Surabaya Barat itu juga gulung tikar juga terus digerisikan ada satu itu juga gulung tikar juga ya Oh sungguh ini ya emang sekali ya mungkin mungkin gara-gara Corona kemarin kan bener-bener banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar nah terus di GKB itu di Gersik itu juga ada juga kayak giant gitu tapi namanya apa ya friends market atau apa gitu famasker obleh apa sih Rek famasker ya segitulah ya kayak sejenis giant kayak gitu ya maaf kalau lidah saya ini lidah Jawa ya Rek ya kalau ngomong bahasa Inggris ya keteguk-tekuk tapi kalau grammar ya boleh sombong lah ya oke ini lanjut kita keliling ke area kering seperti saus-sausan terus kecap terus beras kayak gitu Rek jadi kalau masuk ke super rindu ini aku pertama selalu ke buah dulu ke basah-basah gitu terus ke yang kering-kering seperti ini Oh iya bisa kalian lihat yang di tengah ini kayaknya bau-bau sudah mau ini ya puasa karena sudah dijejer di tengah-tengah seperti itu eh bukan puasa ding tapi hari raya gimana ini belum puasa kok sudah pada ribut hari raya nah ini aku mau lihat-lihat kayak sabunnya damar Oh iya konik kering ini ya Rek ya ternyata ngeluarin produk sabun aku baru tahu terus kalau oh ya sabun mandinya damar kan sweet sal jadi kemarin itu baru beli disini enggak beli gitu ini kita kemimian karena pak susu sungguh suka sekali dengan emi tapi aku tidak beli karena dirumah masih ada stok kemarin juga habis dari grand smart beli popoknya damar aku tuh memang sengaja enggak ngestok ini ya Rek ya emi terlalu banyak cukup beli lima gitu aja karena kalau ngestok terlalu banyak itu bener-bener paksu itu seharian itu emi terus Rek bisa jadi satu hari itu dua emi gitu kan ya kasihan gitu ya enak sih jadi istrinya kan enggak perlu repot-repot masa tapi masaanku nanti enggak dimakan Rek oh iya terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel aku sampai sekarang meluangkan waktunya untuk melihat terus mendengarkan suara medokku terus mengklik videoku ini terima kasih banyak ya Rek ya oh iya terus untuk yang baru gabung jangan lupa subscribe like dan komen ya terus di-share ke teman-temannya gitu ya Rek ya ini loh YouTube nya Daryl ya oh iya terus biar aku semangat ngebuat video gitu ya Rek ya terus selanjut ini aku ke jajannya damar jadi damar itu juga sama cari-cari cemilan gitu Rek ini aku mau buat puding lagi di video aku sebelumnya juga pernah buat gitu ya Rek ya karena kalau resepnya anak bayi itu kan beda sama pudingnya orang dewasa kalau orang dewasa kan di apa itu dimasak di air mendidih gitu ya kalau apa pudingnya anak bayi itu enggak dimasak di atas api gitu Rek jadi dididihkan airnya dulu terus ya pokoknya nanti kalian bisa lihat di video aku sebelumnya scroll-scroll ke bawah aja nanti ada oke ini lanjut Pak Su mau cari ya begitulah ya kalian bisa lihat parfum mobil sebenarnya itu ini bukan ini ya Rek ya parfum mobil jadi ini itu parfum ruangan nah Pak Su itu tak suruh ambil yang buat mobil itu nggak mau katanya kurang wangi gitu makanya ngambil yang buat parfum ruangan kayak tadi ya kita nyoba ke Stella yang lavender yang biasa kan kopi gitu ya Rek ya karena bosen lah masak kopi terus jadi aku mau yang wangi-wangi bunga seperti ini terus lanjut karena bagian nyuci itu paksu sekarang Alhamdulillah ini katanya dia laporan kalau rinsunya habis terus tadi aku juga ambil kispre karena botol semprotan buat nyetrika di rumah itu rusak kayak nggak tahu kenapa kok tiba-tiba rusak gitu kayaknya memang harus ganti karena itu sudah lama oke lanjut ini kita mau ke area jajan-jajan tapi Pak Su ya gitu senengnya itu mampir-mampir kayak gini kan bikin lama kalau belanja tapi ya nggak papa lah ya kesini kan memang niatnya jalan-jalan cuci mata terus keytime berdua karena kan kalau kalian lihat Instagram ku itu akhir-akhir ini aku sering ke mama uti alias modi gitu kan kasihan kalau Pak Su sering ditinggal terus kurang me timenya gitu Rek oke lanjut ini ke ciki-cikian kalau aku itu enggak seberapa ke ciki-cikir aku itu ke biskuit lover tapi kemarin kok kenapa tidak mengambil biskuit gitu ya karena aku kan punya radang Rek nah kalau kebanyakan micin itu biasanya langsung radang gitu pernah aku makan ini loh Rek jajan yang bener-bener pedes maici gitu ya dulu yang viral itu uh langsung Rek memang habis satu bungkus aku sendiri yang makan terus besoknya langsung radang nggak masuk sekolah dua hari kalau Pak Su itu Oreo lovers jadi kalau Oreo itu enggak pernah ketinggalan terus ini aku ambil apa silver Queen yang mini kayak gini ini tuh harganya Rp8.000 aku ambil dua kalau yang besar kan Rp25.000 ya 25 atau 26 gitu kita ambil yang kecil aja kayak gini buat nanti nggak sharing ya nanti satu-satu sama Pak Su gitu terus Pak Su itu ngode pengen beli kongguan aja jajannya satu gitu nanti kan nggak habis-habis hello tapi kan ya bosen Rek kongguan kan dibuat hari raya gitu loh tapi kok dimakan sehari-hari tuh kayak aneh gitu ya kalau diriku nah bisa kalian lihat juga tadi itu sudah berjajar-jajar jajan-jajan lebaran kenapa karena kan puasa sudah April besok ya Rek ya terus Mei itu hari raya nah gitu makanya kok gercep sekali ini para e-commerce e-commerce Oke ini lanjut kita ngelewatin daerah ikan-ikan mau ini ya ngasih tahu damar kalau itu ikan gitu belajar sembari eh belajar kewalik Rek belanja sembari belajar gitu oke ini lanjut Pak Su mau pilih-pilih roti karena dia ini roti bakar edik Rek jadi suka sekali sama roti bakar tapi yang ukuran kecil itu nggak ada adanya yang besar-besar kayak gini ya udah akhirnya nggak jadi kita milih beli diluar aja oke lanjut setelah ini mau beli yang tadi nggak jadi diambil itu seluruh Rek aku tadi milih yogurt terus disini aku nggak cari empasinya damar ya karena damar sudah makan makanan keluarga jadi mamanya nggak pusing lagi oke sekian grocery time aku di Superindo terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan melihat video ini sampai akhir see you on my next video wassalamualaikum Assalamualaikum